Rasulullah s.a.w. mengatakan kalau kamu memasak supaya aroma masakan itu tidak sampai ke tetangga anda maka Rasulullah s.a.w. mengatakan perbanyaklah kuahnya, perbanyaklah airnya Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Dhar Wahai Abu Dhar, di dalam anda menjaga tetangga anda sampai-sampai ketika anda ingin memasak, wahai Abu Dhar satu kuah, satu masakan, hendaklah perbanyaklah airnya perbanyaklah kuahnya sehingga aroma itu tidak sampai tercium dengan oleh tetangga angenda sehingga tetangga anda ingin menginginkan sesuatu dari masakan anda hanya karena dia mencium aroma masakan anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Para pemirsa MJATV yang dimerkai Allah s.w.t Pada sesi kali ini kita akan sama-sama dengarkan bagaimana cara seorang wanita muslimah yang sudah berumah tangga bersikap terhadap tetangganya Mirsa yang membeliakan Allah s.w.t seorang wanita muslimah hendaklah ia menjaga akhlaknya tahu bagaimana bersikap terhadap tetangganya diantara akhlak mulia seorang wanita muslimah yang mampu menjaga petunjuk agama Allah s.w.t adalah salah satunya dengan berbuat baik terhadap tetangganya bukan justru mengusik bahkan mengganggu tetangganya sendiri seorang wanita muslimah hendaklah mampu mengimplementasikan wasiat Allah s.w.t wasiat Rasulullah s.w.t agar anda menjaga hak-hak bertetangga bahkan di dalam Al-Quran Allah s.w.t mengatakan intinya intinya salah satu makna penting di dalam ayat yang tadi kita dengarkan adalah agar kita sebagai bagian dari masyarakat kita mampu menjaga hak-hak tetangga kita dengan baik khususnya anda sebagai seorang wanita muslimah yang sudah membina rumah tangganya yang sudah memiliki suami yang sudah berumah tangga anda jaga betul hak-hak tetangga anda sehingga mereka tidak terganggu dengan keberadaan anda di sana pemirsa yang dimulikan Allah s.w.t siapa kasih tetangga kita ini apakah tetangga kita adalah kerabat kita orang tua kita yang punya hubungan asap tidak mereka bukan keluarga kita barangkali mereka tidak memiliki hubungan asap dengan kita mereka bukan anak kandung kita namun disinilah Islam memberikan porsi yang luar biasa terhadap tetangga agar kita benar-benar mampu menjaga hubungan baik dengan mereka ya tidak mengganggu mereka bahkan saking pentingnya bahkan karena pentingnya hubungan menjaga hubungan baik dengan tetangga Rasulullah s.a.w.t pada satu ketika turun Jibril kepada Rasulullah s.a.w.t yang intinya Jibril mewasiatkan kepada Rasulullah s.a.w.t untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga tetangga dalam hadithnya Rasulullah s.a.w.t mengatakan mazala Jibrilu yusini biljari hatta banantu annahu sayu warlithu malaikat Jibril kata Rasulullah s.a.w.t senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk menjaga betul hubungan dengan tetangga bahkan sampai hampir pada batas seakan-akan tetangga itu berhak untuk mendapatkan waris karena begitu pentingnya kita menjaga hubungan baik dengan dengan tetangga kita pemirsa yang memuliakan Allah s.w.t dari hadith diatas maka kita tahu betapa kedudukan tetangga adalah kedudukan yang tinggi betul yang untuk kita jaga bahkan Rasulullah s.a.w.t mewanti-wanti betul agar kita di dalam berumah tangga di dalam bermasyarakat untuk benar-benar menjaga hak dan memiliki mengetahui batas-batas bagaimana agar mereka ini tidak terganggu oleh tingkah laku kita sehari-hari di dalam kita berumah tangga pemirsa yang dimuliakan Allah s.w.t di dalam kitab ini pula diajarkan kepada kita agar bagaimana kita ini memiliki kasih sayang kepada tetangga kita sebagaimana kita ini memiliki rasa kasih sayang kepada diri kita sendiri tidaklah seorang wanita muslimah khususnya membuka diri untuk benar-benar memiliki hati yang lemah lembut memiliki bersebesaran hati memiliki karakter yang baik untuk betul-betul menjaga hubungan dengan tetangganya agar jangan sampai tingkah lakunya justru menyinggung tetangganya barangkali atau anak-anak kita barangkali yang bermain dengan tetangga kita agar jangan sampai muncul hubungan yang tidak baik hanya karena anak-anak kita bermain dengan mereka kemudian terjadi sesuatu maka bagaimana cara kita untuk menjaga untuk berbagi kasih dengan mereka maka itulah yang diajarkan di dalam Islam agar jangan sampai kita ini menyakiti perasaan perasaan tetangga kita pemirsa yang jadifian dimiliki Allah SWT kemudian tak kalah pentingnya bagaimana cara kita menjaga perasaan tetangga kita bagaimana kita memiliki rasa kasih sayang kepada mereka sebagaimana kita memiliki rasa kasih sayang terhadap diri kita masing-masing Rasulullah SAW banyak memberikan gambaran kepada kita agar sebagai seorang wanita muslimah yang sudah berumah tangga benar-benar menggunakan kecerdasannya menggunakan perasaannya apabila tetangganya memiliki kekurangan untuk dibantu untuk kita berikan apa yang bisa kita berikan kepada mereka dan khususnya dalam hal kita sebagai seorang muslimah tentu di rumah kita memasak Rasulullah SAW mengatakan kalau kamu memasak supaya aroma masakan itu tidak sampai ke tetangga anda maka Rasulullah mengatakan perbanyaklah kuahnya perbanyaklah airnya Rasulullah SAW mengatakan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Dhar di dalam anda menjaga tetangga anda sampai-sampai ketika anda ingin memasak wahai Abu Dhar satu kuah satu masakan mengandalkan perbanyaklah airnya perbanyaklah kuahnya sehingga aroma itu tidak sampai tercium oleh tetangga sehingga tetangga ada ingin menginginkan sesuatu dari masakan anda hanya karena dia mencium aroma masakan anda karena sejauh itulah sampai sejauh itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjaga perasaan tetangga kita kalau-kalau kita punya masakan yang kita miliki tetangga kita tidak memiliki masakan atau makanan yang ada Rasulullah SAW mengatakan tidak dikatakan seorang itu memiliki iman di dalam hatinya apabila ia di dalam rumah tangganya ia makan dengan kenyang anak istrinya makan anak-anaknya makan dengan kenyang dengan lahap dengan nekmat namun jaruhu tetangganya tidak dapat makan tetangganya kelaparan hanya karena tidak memiliki nasi kelaparan kali tidak memiliki kuah dan lain sebagainya tidak memiliki masakan yang untuk bisa dimakan pada hari itu namun kita tetangganya dengan kenyang kita makan dan kita tidak berbagi dengan mereka kita tidak peduli dengan mereka maka Rasulullah mengatakan orang yang semacam ini walaupun ia lisan yang mengatakan Islam namun sejatinya di dalam hatinya imannya tidak dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ia tidak memiliki rasa kemanusiaan yang harus ia bagi dengan tetangganya sendiri pemirsa yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian lain hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita adalah bagaimana khususnya bagi seorang wanita muslimah menjaga hubungan sebaik mungkin dengan tetangganya tentu sebatas kemampuan yang ia miliki artinya di dalam hubungan atau di dalam menjaga hubungan baik tidak harus seorang wanita muslimah khususnya keluar rumah dengan dalam tawai kutip nonggo bermain ke tetangga hanya karena dengan dalih ingin menjaga hubungan baik dengan tetangga tidak harus begitu anda sebagai seorang wanita muslimah tidaklah anda melazimi rumah tangga anda yang bisa anda perbuat salah satunya adalah bagaimana anda menjaga agar anak-anak anda ketika bermain maka anak-anak tetangga anda tidak menjadi iri hati dengan permainan barangkali yang dimiliki oleh anak-anak anda anda menjaga itu sehingga anak-anak anda cukup bermain di rumah anda atau di halaman rumah anda sehingga hal itu tidak membuat keceburuan terhadap anak-anak tetangga anda sendiri itu salah satu kiat salah satu cara agar anda tetap bisa menjaga perasaan tetangga anda dan itu adalah hal yang diperhatikan betul di dalam agama islam hadirin pemirsa yang dimilakan Allah inilah sekolumit tentang bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan tetangga kita semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih